Anda tidak perlu jauh-jauh keluar negeri jika ingin berfoto dengan patung lilin tokoh-tokoh terkenal di Jakarta. Kini terdapat museum patung lilin mirip dengan Madame Tussaud. Selain itu terdapat lukisan tiga dimensi dengan berbagai tema yang cocok bagi Anda yang suka selfie. Tempat rekreasi ini bisa menjadi salah satu alternatif lokasi wisata Anda dan keluarga di Jakarta. Yang sekaligus juga mengakhiri jumpa kita dalam iNews petang hari ini. Saya Tommy Cokro Nudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Pemirsa kini Indonesia ataupun Jakarta memiliki museum lilin dan juga wahana lukisan tiga dimensi. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ikuti saya yuk! Siapa yang tak tahu museum lilin Madame Tussaud? Museum ini berisi patung-patung yang terbuat dari lilin dan menyerupai tokoh-tokoh terkenal. Museum serupa kini hadir di Ancol Beach City, Jakarta. Patung lilin yang dihadirkan di sini diantaranya patung lilin penerima Nobel Perdamaian seperti Mahatma Gandhi, penyanyi ternama Elvis Presley, hingga Abraham Lincoln. Selain itu terdapat kaset-kaset dengan tanda tangan autentik dan berbagai anatomi tubuh seperti mata dan gigi. Perbedaan dari Alive Museum dan museum lilin lainnya adalah nantinya museum ini akan ditambah patung idol-idol K-pop seperti Li Kuangso dan Li Minho. Ya Pak Mirsa, selain lilin yang dibentuk dengan manusia, di sini juga menghadirkan museum dengan lukisan-lukisan tiga dimensi. Mau tahu seperti apa? Mari kita lihat saya. Unik dan menarik, kata yang paling tepat menggabarkan lukisan-lukisan tiga dimensi yang terpampang di sini, sehingga orang-orang tertarik untuk berfoto. Bagus, 3D gitu. Bagus lah pokoknya seru. Kalau aku sukanya sih yang ini ya, yang ada si presiden sama yang pengeran Charles itu bagus. Di sini terdapat enam zona seperti zona horror, fantasy, dark zone, zona-zona lainnya dengan total sekitar 50 lukisan yang imajinatif. Karena wahana ini merupakan wahana permanen, maka akan diadakan pergantian lukisan maupun patung selama enam bulan sekali. Lukisan yang terdapat di sini seakan nyata dan kita dapat mendapatkan foto-foto yang unik dari lukisan tiga dimensi yang ada di sini. Dan tentunya semua wahana di sini memiliki nilai edukasi bagi pengunjungnya. Anjong Aseo, pemirsa pasti Anda mengira saya sudah berada di Korea, padahal saya masih berada di Indonesia. Jadi jika Anda ingin berkunjung ke Life Museum ini, Anda dapat berkunjung mulai dari hari Selasa hingga hari Minggu dan cukup merogoh kocek sebesar 100 ribu rupiah saja. Dari Jakarta, Kerizik Nanti, Oki Aditya untuk MNC Media. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!